KOMISI 2 DPR RI mengapresiasi pelaksanaan pilkada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjalan lancar di tengah pandemi COVID-19. Ditemui dalam kunjungan Komisi 2 DPR RI ke Yogyakarta, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu pada pilkada 2020 Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul yang berjalan dengan lancar serta melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Partisipasi pemilih itu juga didukung oleh bagaimana mereka juga menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Ini yang luar biasa. Kami mencatat informasi dari Sargas COVID-19 mengatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat yang hadir itu bisa mencapai antara 90-96 persen. Ini luar biasa. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustafa juga mengapresiasi tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak Yogyakarta yang mencapai 79,3 persen. Saan menilai, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta berhasil meyakinkan masyarakat untuk tidak takut datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Dari 2015 yang lalu sekarang menjadi 80 persenan, naik sekitar 5 persenan dari dulu. Jadi selama ini tingkat kekhawatiran publik bahwa partisipasi akan rendah, ternyata di DII itu melebihi target yang sudah ditetapkan KPU secara nasional. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum telah menentukan target nasional partisipasi pemilih di pilkada 2020 mencapai 77,5 persen. Dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan.